Kasus doping dan korupsi yang melanda kancah angkat besi dunia membuat Komite Olimpiade Internasional IOC gerah. Sempat diisukan tidak dipertandingkan di Olimpiade 2024, IOC akhirnya memastikan angkat besi tetap dipertandingkan, namun dengan pengurangan kuota event. Hanya akan ada 120 atlet dari 10 nomor yang dipertandingkan, 5 nomor putra dan 5 nomor putri. Jumlah ini jauh berkurang dari sebelumnya, yang mencapai 260 atlet yang berlaga di 20 nomor pertandingan. IOC masih menunggu respon IWF hingga akhir 2021, guna mengumumkan nomor apa saja yang dipertandingkan. Menyikapi hal ini, PB Papsi mengaku pasrah. Kabit Bin Pres PB Papsi, Hadi Wiharja, menyebut keputusan ini memang konsekuensi yang harus diterima angkat besi. Meski begitu, Hadi optimistis lifter Indonesia tetap dapat menjaga tradisi medali. Siap menghadapi ketentuan tersebut, mengingat memang dari proses angkat besi di 18 tahun lain, kasus-kasus doping cukup mengganggu cabang olahraga ini. Dengan 120 kuota pertandingan 10 kelas, tetap Indonesia akan berpotensi, walaupun perjuangan itu tidak semudah yang dikatakan. Selain angkat besi, pengurangan nomor pertandingan juga menyasar 27 cabang olahraga lainnya, namun angkat besi yang paling banyak dipangkas. Ada pun alasan pemangkasan ini terkait adaptasi kebiasaan normal baru, serta mengakomodir beberapa cabur baru yang akan dipertandingkan di Paris. Tim Liputan Sport Today Tim Liputan Sport Today